Pintu sorga itu ternyata sangat dekat. Pernah kan Anda mendengar pintu sorga ada di telapak kaki ibu? Di Hindu, lelukur terdekat adalah orang tua Anda, terutama ibumu. Jangan pernah mencacinya sejelek apapun dia. Tetap seorang ibu yang harus Anda hormati. Karena kebenaran seorang ibu adalah kebenaran Tuhan, sedangkan kebenaran menurutmu adalah kebenaran yang egoistis. Pernahkah Anda membayangkan kelelahan seorang ibu di dalam mengandung, melahirkan, membesarkan, dan tentang mimpi indahnya memiliki seorang anak yang seputri dan seputri? Lalu, bakti apa yang telah Anda lakukan? Tidak akan pernah lunas Anda membayar hutang kepada ibumu. Dia telah melahirkanmu ke dunia ini, sehingga Anda bisa menebus dosa dan menjalankan karma baru untuk kehidupan yang lebih baik. Itulah sebabnya, ibu adalah seorang dewi yang penuh pengorbanan di dunia nyata. Jadi, jangan pernah berdebat dengan ibumu akan suatu hal-hal yang tidak penting. Taukah Anda, tiada tergantikan air mata ibumu? Kelelahan fisiknya di dalam membesarkanmu. Sadarlah, dia mengikhlaskan jam tidurnya berkurang demi untukmu. Dan setelah besar, Anda merasa kebenaran milik Anda. Oh ya Tuhan, mulai sekarang, sayangilah ibumu. Ingatlah, pintu surga yang takde bisa ditukar dengan apapun, tidak juga dengan sedekah sebanyak apapun, tidak pula dengan rajin sembahyang. Sadarlah Anda, urusan Anda dengan ibumu, Anda harus selesaikan terlebih dahulu untuk kehidupan yang lebih baik. Jika urusan dengan ibumu belum selesai, tidak pernah ada surga untukmu. Bagi Anda yang masih memiliki seorang ibu, jangan pernah menyakiti hatinya. Bila Anda merasa pernah melakukan sesuatu yang menyakiti hatinya, sekarang pulanglah, minta maaflah, temui ibumu, dan Tuhan akan tersenyum. Seorang ibu adalah surga yang tidak bisa diganti, pintu surga yang tidak bisa diabaikan. Apapun yang Anda jalani akan hancur, bila mana engkau menghakimi ibumu baknya seorang raja. Bila mana ibumu sudah tiada, afirmasilah dalam tidurmu. Katakanlah maafmu lewat doa-doamu sehingga semoga pintu surga terbuka untukmu, agar ibumu tenang di alam sana. Tidak ada kata terlambat, sebab di mana seorang ibu dihormati dan disayangi, disitulah para dewa akan bersemayam. Tidak ada kata terlambat, seorang ibu dihormati dan disayangi, seorang ibu dihormati dan disayangi, seorang ibu dihormati dan disayangi. Tidak ada kata terlambat,